Hai movie lovers, semoga kamu dalam keadaan sehat. Udah nonton film hari ini atau belum? Kalau belum, kamu berada di tempat yang tepat. Jangan lupa siapin internet dan juga camilannya ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita rolling dan action. Film yang bakalan gue ceritain hari ini adalah film terakhir dari Arthur dan Minimoy. Biar tambah happy, nontonnya jangan di-skip. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Cerita dibuka dengan kepanikan hewan di hutan dan di kebun kakek. Satu orang Minimoy dengan segera berusaha memberitahukan kepada sang raja. Di kerajaan Minimoy, Selenia lagi berusaha mencabut pedang suci untuk mengalahkan Malthazar. Tapi Arthur berusaha menghentikannya. Dan menjelaskan kalau usaha Selenia bakalan sia-sia. Karena sekarang Malthazar sudah menjadi besar dan bukan tandingan mereka. Arthur mengatakan untuk mengalahkan Malthazar dirinya harus kembali menjadi manusia. Dan Arthur teringat kalau kakeknya menyimpan ramuan untuk merubah dirinya seperti semula. Dan dengan seketika, Arthur mencabut pedang suci dan siap untuk petualangan selanjutnya. Di rumah kakek, polisi datang ke sana karena menerima laporan dari ayahnya Arthur. Sang polisi langsung meminta keterangan dari ayah. Ayah bilang kalau dia melihat iblis yang menyeramkan. Sang iblis memakai topi yang besar dan berwarna hijau kebiru-biruan. Tidak memiliki lubang hidung dan tubuhnya berlubang. Polisi yang mendengarkan langsung aneh gak percaya. Dan tidak lama langsung pergi meninggalkan ayah. Polisi itu tambah heran pas mendengar keterangan dari kakek soal Malthazar. Mereka pun pergi meninggalkan rumah kakek. Dan tidak sengaja meninggalkan lencana dan jatuh ke solokan. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba di tengah jalan mereka melihat Malthazar berdiri di tengah jalan. Dan polisi itu ketakutan. Di tempat lain, Arthur memulai usahanya untuk kembali ke rumah kakek bersama Beta dan juga Selenia. Namun karena banyak hama, akhirnya Arthur dan yang lain berseluncur menggunakan lencana polisi yang tadi terjatuh. Mereka pun sampai di tempat tujuan. Arthur berencana masuk ke dalam pipa air yang ada di rumahnya. Namun sebelum pergi, penjaga pintu bilang kalau beberapa hari yang lalu Darkos juga masuk ke dalam pipa yang sama. Pas mereka mau batalin sudah terlambat. Di tempat lain, polisi mulai memburu Malthazar. Namun sayang Malthazar sudah sampai di kota. Dia berjalan-jalan di sana. Dan tiba-tiba mendapat ide untuk merubah penampilannya. Dia pun mendatangi seorang dokter bedah plastik. Dokter itu ketakutan begitu melihat Malthazar. Sambil menahan rasa takutnya, dokter itu berusaha mendengarkan keinginan Malthazar. Malthazar bilang dia tidak mau lagi dipanggil Evil M dan minta dioperasi untuk menjadi M The Magician. Dokter itu pun akhirnya setuju. Kembali ke Arthur, mereka masih menunggu seseorang di rumah kakek membuka keran air agar mereka bisa keluar dari sana. Pas lagi mengobrol, secara kebetulan mereka bertemu dengan Darkos di sana. Karena masih dendam, Darkos pun berusaha menyerang mereka. Beruntung kakek menyalakan air. Dan mereka pun selamat. Arthur dan yang lain akhirnya sampai di rumah kakek. Dan langsung memberikan tur singkat ke Beta dan Selenia dengan menggunakan mobil mainannya. Singkat cerita, Malthazar yang sudah direparasi mendatangi rumah kakek. Dan mengatakan waktu kecil dia pernah tinggal di tanah yang kakek miliki sekarang. Kakek pun menyuruh Malthazar untuk masuk. Namun suku Bogomata Salai sudah mengintai di sana. Kemudian ibu Arthur berusaha memberikan minuman ke Malthazar. Namun begitu melihat wajah Malthazar, ibu Arthur menjerit dan kemudian jatuh pingsan. Ayah yang lagi cukuran panik mendengar ibu berteriak. Dan setelah ayah membuka keran air, Darkos pun berhasil keluar. Dan langsung mencari Arthur. Di dalam kamar, Arthur lagi asik naik kereta-keretaan bersama Selenia dan Beta. Tiba-tiba Darkos datang berusaha menyerang mereka. Mereka pun bertarung di sana. Arthur dan yang lain berusaha mengalahkan Darkos. Namun Darkos lebih kuat dari mereka. Arthur terlempar dari kereta. Tapi Selenia berhasil menyelamatkan Arthur. Pas Arthur hampir terpojok, Darkos menabrak terowongan. Dan lagi-lagi Arthur selamat. Di lantai bawah, Malthazar gak sengaja menginjak bola milik Arthur dan terjatuh. Kemudian kakek melepaskan kulit wajah Malthazar yang terkelupas. Malthazar marah dan akhirnya melepaskan penyamarannya. Dengan cepat suku boga mata salai menyerang Malthazar. Tapi satu persatu mereka berhasil dikalahkan. Di lantai atas, Arthur berusaha mengambil ramuan untuk merubahnya kembali menjadi manusia. Darkos masih mengejar mereka. Namun tiba-tiba Malthazar datang kesana bersama kakek. Darkos berusaha memanggil ayahnya. Tapi kakek tanpa sengaja menimpa Darkos dengan sebuah buku. Kemudian kakek memberikan ramuan itu ke Malthazar. Arthur pun gagal. Dan gak lama Malthazar pergi dari rumah kakek. Arthur dan yang lain berusaha menyelamatkan Darkos yang tertimpa buku. Setelah selamat, Darkos pun meminta maaf kepada mereka. Darkos bersedih dan juga kecewa karena Malthazar tidak menyayanginya. Arthur dan yang lain berusaha menghibur Darkos. Kemudian Arthur menaiki pesawat mainannya untuk mengejar Malthazar. Darkos disuruh untuk menunggu disana. Pesawat pun akhirnya lepas landas. Dan terbang meninggalkan rumah kakek. Mereka melihat Malthazar yang sedang berjalan. Namun tiba-tiba pesawat Arthur berhenti berputar dan mereka pun terjatuh. Malthazar pergi ke sebuah danau. Dan menuangkan ramuan pembesar ke danau tersebut. Dan secara ajaib, Pasukan Malthazar bangkit dari danau tersebut dan membesar. Arthur dan yang lain menaiki lebah untuk pergi meminta tolong ke Ratu Lebah. Singkat cerita, mereka pun tiba disana. Selenia berbicara kepada Ratu Lebah bahwa Malthazar menjadi besar dan akan menghancurkan semuanya. Selenia mengatakan kalau Arthur adalah manusia dan satu-satunya harapan untuk mengalahkan Malthazar. Lalu seekor lebah memberitahu Sang Ratu bahwa Arthur pernah menolongnya dan melepaskannya pas dia tertangkap. Akhirnya Selenia meminta eliksir kehidupan kepada Sang Ratu untuk mengembalikan Arthur menjadi manusia. Setelah para lebah berdiskusi, Ratu pun setuju untuk menolong Arthur. Secara bersamaan, pemadam kebakaran datang ke rumah kakek. Mereka ditelepon ayah untuk membasmi sarang lebah. Mereka pun langsung pergi ke hutan dan bersiap membasmi sarang lebah dengan Arthur berada di dalamnya. Tiba-tiba Arthur memberikan isyarat ke ibu dan mengatakan kalau dia berada di sarang lebah tersebut. Ibu Arthur kembali pingsan. Karena kehilangan keseimbangan, petugas tersebut terjatuh dari tangganya dan nyebur ke kubangan air. Lalu ibu menyuruh ayah untuk menghentikan para petugas yang menyerang sarang lebah. Ibu bilang kalau Arthur berada di sana. Ayah berbicara dengan petugas pemadam kebakaran. Akhirnya mereka pergi dan Arthur pun selamat. Singkat cerita, Arthur kemudian memakan eliksir kehidupan dan berpisah dengan Selenia. Setelah berpamitan, Arthur tiba-tiba membesar dan kembali menjadi manusia. Kemudian mobil ayah yang rusak sudah selesai diperbaiki dan diantar ke sana. Pas gak ada yang melihat, Arthur langsung mengendarai mobil ayah. Kakek menemukan Darkos di rumahnya. Darkos kemudian meyakinkan kakek akan membantunya mengalahkan Malthazar. Setelah berpikir, akhirnya kakek memberikan ramuan pembesar yang dia sembunyikan ke Darkos. Dan tiba-tiba tubuh Darkos membesar. Selenia dan Beta yang baru tiba di sana terkejut. Dan berpikir kalau kakek melakukan kesalahan yang besar. Di dalam kota, huru hara dan kerusuhan terjadi karena invasi dari pasukannya Malthazar. Mereka merusak bangunan dan fasilitas yang berada di sana. Kakek dan Darkos bersiap untuk melawan Malthazar dan pergi ke kota. Sedangkan Selenia mempersiapkan cairan pengecil dan menyuruh lebah untuk membawanya. Arthur sampai di kota dan berusaha melawan pasukannya Malthazar. Mobil Arthur berhenti dan menabrak. Arthur dikepung di dalam sebuah toko dan berusaha melawan. Dan begitu terpojok, Arthur berhasil kabur dan terbang dengan mengendarai seekor nyamuk. Malthazar menyuruh anak buahnya menangkap Arthur. Arthur berhasil mengalahkan banyak pasukan di sana. Namun Arthur tertembak dan akhirnya terjatuh. Kemudian ditangkap oleh Malthazar. Begitu Arthur mau dieksekusi, Darkos menodong Malthazar dan menyuruhnya melepaskan Arthur. Namun Malthazar lagi-lagi menipu Darkos dengan kata-kata manisnya. Dan Darkos pun percaya. Pas Darkos lagi lengah, Malthazar mendorong Darkos dan menahannya. Kemudian Arthur menjadi orang pertama yang akan dihukum. Namun Darkos berusaha menyelamatkan Arthur. Dan mereka pun melawan. Tiba-tiba Selenia datang dan lebah langsung menyengat Malthazar dengan ramuan pengecil. Perlahan-lahan Malthazar menyusut. Dan tentara datang ke sana untuk membantu mengalahkan pasukan lawan. Arthur akhirnya berhasil meringkus Malthazar. Dan kekacauan berhasil dikendalikan. Darkos disembunyikan oleh Arthur agar tidak tertangkap. Ayah bahagia menemukan Arthur di sana dalam keadaan baik-baik saja. Selenia dan Beta pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, Arthur dan keluarga merayakan kemenangan mereka dan berbahagia. Dan cerita pun selesai. Dan movie lovers, segini dulu video gue hari ini. Kalau ada yang salah, gue minta maaf. Thanks for watching dan wassalam. Terima kasih telah menonton!